Intro Halo internet bangso disini dan selamat datang kembali di video class of glenns Halo skotlanders apa kabar semoga kabar kalian baik-baik saja Dan ya udah lama nih bang skot gak pamer kucing Gue bakalan ngenalin satu kucing gue yang udah gede dulu tuh dia masih kitten Masih kayak gini nih masih cute-cute banget Sekarang dia sudah mulai besar Taraaa ini adalah bukan si krim Ini dia namanya Vanilla Vanilla atau milsek ya namanya ya Vanilla Vanilla kan Dan si Vanilla ini manja banget Kucingnya lucu banget Oh my god Jadi ya waktu itu terus berlalu Sesuatu yang dulunya kecil sekarang sudah menjadi besar Yang sedulunya ada sekarang sudah tiada Nah sama dengan salah satu troops yang bener-bener gue kangen nih nih ya Adalah salah satu troops yang bener-bener paling babang skot suka Dan babang skot kira troops ini bakal hadir di ton hal 13 Tetapi kita malah dapet yeti raksasa Dan ya apakah troops yang bang skot bicarakan Troops tersebut adalah Yah royal ghost Troops paling OP Paling mengerikan dan yang paling The best lah kalo menurut bang skot Sampai-sampai percaya atau gak percaya Ini dilarang sama supercell Karena terlalu OP Kalian inget waktu gue ke Jerman Pada Desember lalu Desember lalu itu ada kejuaraan dunia class of clans Dan sadar gak sih kalo pas kejuaraan dunia class of clans Itu tidak ada yang memakai royal ghost Kenapa gak ada yang memakai royal ghost Karena bener-bener imba banget Unit itu bisa bikin attack 100% semua Setiga bintang semua Oleh karena itu walaupun pas Desember tersebut Masih ada royal ghostnya Dan masih bisa digunakan Tetapi kejuaraan dunia class of clans Yang sangat tinggi Dilarang Dibannet Gak boleh ada yang pake Gak boleh ada yang menggunakan royal ghost Jadi ya itu dia Jadi ya disini gue punya banyak sekali Tayangan serangan-serangan gue menggunakan ghost royal dulu Gue agak sedih kenapa gak gue pake terus ya dulu ya Dan ya kita bakalan mengenang Kita bakalan bernostalgia Dan ya selamat menikmati serangan royal ghost Dari bang skot Dan ya ini adalah base pertama Base yang agak sedikit menjebak Base kotak-kotak yang mengerikan gitu kan Kita kembali lagi ke town hall 12 Karena dulu ini adalah sebelum update Dan ya fungsi utama buat ghost royal ghost Buat bang skot adalah sebenernya untuk funneling Karena menurut bang skot Funneling itu ada agak sedikit susah Dan disitu gue menggunakan bug spell Selain funneling Gue memprioritaskan royal ghost ini Buat mengambil bizarre tower Karena gue menggunakan komposisi bug spell PK bobat dan ketika Lihat ini sangat luar biasa ini Gampang banget untuk membersihkan kiri dan kanannya Ketika kiri dan kanannya sudah selesai langsung aja menuju tengah Gue langsung menuju arah eagle artillery Karena gue mengprioritaskan eagle artillery terlebih dahulu Dibandingkan defense defense yang lainnya Sehingga town hall 2 Town hall dia maksudnya Bisa searah dengan serangan gue Dan ya itu dia rack spell pertama saatlah luar biasa ini Dan semuanya kena hampir Sumpah-sumpah yang kena itu adalah Value yang saatlah luar biasa tinggi Boom-boom sakalaka berhasil ke tengah Pertanyaannya adalah Gue bakalan menaruh Apa nih? Gue lupa Belum ada jawab royal ya Town hall kembali ke town hall 12 lagi Dan ya disini Gue agak sedikit menabung Ability dari Grand Wardennya Tetapi ternyata Agak sedikit Terlalu awal Dan fase kedua ketika Hampir dari sebagian besar BCD sudah hancur Gue langsung menaruh Bad spell Bad spell di dinding Langsung freeze Spell yang luar biasa cantik Ke Wizard tower yang single disitu kan Single parent disana Mami gue Gue aktifkan ability-nya Karena perlu diaktifkan ability-nya Bahasa Indonesia yang baik Dan indah Babang Scott Dan ya disitu Gampang sekali Gue suka banget serangan Bad spell terlebih dahulu Di town hall 12 Karena itu pasti yakin Easy peasy Lemon squeezy Kalau misalkan kalian sudah mendapatkan Wizard tower Dan Bad spell juga merupakan Bersih-bersih Pasukan bersih-bersih Yang sangat luar biasa Indah dan sehat Dan ya itu dia Masih banyak sekali Bangunan-bangunan Sampah Sampah Bangunan-bangunan lain selain defense Yang akan dihabiskan oleh Babang Scott Ini adalah base yang sangat Luar biasa Supermax gitu Sangat luar biasa Mengerikan untuk Town hall 12 Dan dapat dirantakan Karena funneling Yang sangatlah aman Dan nyaman Itu adalah serangan pertama Kita bakal lanjut lagi Ke nostalgia Yang kedua Alright Serangan yang selanjutnya Ini tidak kalah menariknya Tidak kalah maxnya juga Liat ini Disini Agak sedikit mengerikan Dan karena gue Menggunakan Royal Ga Royal Ghost Disitu gue mengincar Bagian yang banyak sekali Wizard Tower nya Sebenarnya gue pengen Mengincar dari bagian atas Sudah ada Inferno Tower Mulai target Ternyata gue Ah gak usah lah Gue lebih sedih dengan Menggunakan Apa namanya Lebih agak takut dengan Menggunakan Wizard Tower Karena kalau misalkan Dengan menggunakan Inferno Tower Itu kalau misal Itu bisa dihalau Dengan menggunakan Penispell Yang selalu luar biasa Cati di bagian tengah aja Langsung Gak perlu Gue gak perlu Queen Walk Gara-gara Sudah Di Funneling Karena fungsinya Queen Walk Biasanya adalah Buat funneling Atau membereskan Sebelah kiri Atau sebelah kanan Dari base tersebut Ketika lu gak perlu Funneling Karena ada Royal Ghost Disitu Queen lu bisa Lu tambahin Lu masukin Dengan serangan utama Dengan komposisi utama Dari serangan ini Dan habis Gua aktifkan Terlebih awal Dari Ability Gen Warden nya Bahkan Tonal nya hancur Sebelum gue masuk ke sana Wizard Dihabiskan Wizard lu dihabiskan Oleh di Satu buah Bolon disitu Dan ya Sebentar lagi Gue bakalan Menaruh Bud spell gue disitu Dengan free spell Yang sangat luar biasa cantik Gue taruh deket Dengan wizard tower yang kedua Kenapa? Karena disitu Berbarengan Wizard tower yang satunya Kedistraksi Nah itu yang gue bilang Bahwa kalau misalkan Wizard Inveno tower Gak Lebih diprioritaskan Wizard tower Karena kalau Inveno tower Maksimalnya misalkan 10 Dan dia udah nyerang 10 Pasukan Dia gak bakalan Nyerang yang lain Dia gak bakalan Nembus Atau nge-splash Keserangannya ke yang lain Dan dengan begitu Ini bakalan Salah luar biasa indah Bakalan rata Dengan cantiknya Kita gak perlu Mikir-mikir lagi Ability mommy queen gue Masih ada Karena gak dipake Buat queen walk Itu adalah salah satu Nilai plus Yang sangat luar biasa Plus Dan Iya Sangat cantik Tonal 12 itu Gampang sekali ya Gampang untuk diratakan Sebelum adanya Plontar Dan Habuski Swadumski Base yang sangat luar biasa Biru dan mengerikan Ini bakalan tamat Dengan bersih-bersih Buat bersih-bersih Bersih-bersih juga Batwell Sangat cantik Dan enak Karena itu Seperti minion Yang banyak Dan berkumpul Dan satu buah Builder Selta satu buah Dark elixir Elixir collector Bakalan habis 100% Tiga bintang Kembali Iya Base yang selanjutnya Ini mengerikan juga Base nya Dan ya Kita bakalan Menjelang dari bagian atas Seperti biasa Kalian harus bisa Membuat paneling Terlebih dahulu Dengan menggunakan Ini Apa yang gue Oh Gue mengincer Gue Gue nyerang random Kenapa gue random Padahal disitu ada 30 luar wizard Mudah-mudahan kena Memang mancik isi Clancastle yang ternyata ada Isinya adalah Goblin Lucu sekali Ada goblin-goblin fire Di sana Dan dia Oke Gue bahkan lupa Ini kenapa gue Mengutuskan untuk Menyerang dari sana Oke Satu Oh iya iya Lihat itu Tiga buah Apa namanya Royal Ghost ya Mengambil Wizard Tower Seperti biasa Oh Mau nyerang dari sana Gue jadi gue Gue karena disini Posisi wizard tower Yang menyebar Gue melakukan Dari berbagai macam Cara Dari berbagai macam Arah Sehingga Mamiku ini bisa Bagian ke bagian bawah Mengambil satu wizard tower Yang ada disitu Dan bagian Inti utama dari base ini Langsung ke tengah Ini agak sedikit berbahaya Gue agak nekat Ini nekat banget Iya Karena gue nekat Dan Gue langsung Activekan ability Dari Grand Warden gue Karena disitu Wizard tower Eh Inventor towernya Ini berbahaya Sekali Inventor towernya Dan Freeze yang sangatlah Luar biasa Cantik Gue berhasil mengorbankan Freeze gue Karena kalau enggak Nanti habis semua Dan ya Habuski Swadumski Langsung aja Disitu Budspell Karena sudah Nggak ada lagi Wizard towernya Tinggal satu Gue langsung Freeze Ala ala Bam bam Dan Freeze gue berhasil Dengan baik Bahkan Dan Oke Ini masih ada Inventor towernya ya Oke Gue pengen lihat Kenapa gue Agak sedikit nekat Sangat luar biasa Nekat Indah sekali Oh My God Sebenernya Bang Scott Salah sih Kalau di base ini Harusnya gue Menyerang Queen Walknya Dari bagian bawah Cuman Nggak apa-apa Tetap Tetap Rata Masih punya Kesalahan Nggak apa-apa Kita harus Tetap Melanjutkan Kesalahan Melanjutkan attack Tersebut Tetapi Fungsinya dari Royal Ghost itu Tadi Mengambil Defense-defense Yang mana Defense-defense tersebut Terhalang tembok Defense-defense utama Ditambah lagi Dengan Blood spell Udah Nggak bakalan Tertahankan Nggak bakalan Kalah Serangan Jadi serangan gue Agak ngaco nih Harusnya gue nyerang Dari bagian bawah Cuman nggak apa-apa Itu Baby Dragon terakhir Baby Dragon terakhir Belawan Archer Apakah menang Apakah menang Apakah menang Apakah menang Oh Menang tipis gue Hampir 99% Agak sedikit Nyesek Kalau misalkan gagal ya Dan ya Serangan yang terakhir Disini base-nya sudah Saat luar biasa mark juga Cuman temboknya doang Sama kayak gue Dan ya Disini bakalan Kita lihat Bagaimana serangan Gue Gue memutuskan untuk Menyerang dari bagian bawah sini Bersih-bersih Sehat-satlah luar biasa Indah Karena Apa ya Dibilang agak imba Mungkin ya Karena agak sedikit Nggak balance Agak sedikit Nggak bikin-bikin Nyerang itu terlalu gampang Kalau misalkan Menggunakan Royal Ghost ini Apalagi nanti Kalau misalkan TH13 ada Royal Ghost Terlalu gampang Kegampangan gitu Dia berhasil Dia berhasil mendapatkan Red Spell Saja disitu Di gue kasih Red Spell Karena disitu PK Dan Ice Golem Mami gue mati Dan ya Seperti biasa Karena Apa ya namanya Funnelingnya udah selesai Beres-bersih-bersihnya udah selesai Gue bisa langsung Naruh Pasukan utama gue Nggak perlu lama-lama Biasanya Mami Queen gue Yang warna wiri Dan ya Disitu Ya Agak luar gue Memutuskan untuk pisah Karena Mami Queen Yang mungkin Belum mandi Bau gitu kan Dan ya Mami Queen gue Kasihkan di tinggal sendiri Agak sedikit Di luar Free Spell Yang saatlah luar biasa Cantik Gue taruh disitu Untuk menyelamatkan Pendobrak gue Kalau nggak pendobrak gue Kan bisa memantau Dari tempoh terakhir Dan ya Ini dia sudah mulai beraksi Gue aktifkan Terlebih dahulu Gue aktifkan karena Troops gue warna wiri Jalan-jalan kesana kemari Tetapi Sebentar lagi Bakalan gue kasih Free Spell harus ya Oke Iya Tidak gue kasih Hancur Dari Ice Gollumnya Gue bakalan mulai Taruh dari Blood Spellnya Cantik Dan bersamaan Dengan gledaknya Town Hall Sangat indah Dan yang gue Perhatikan adalah Menaruh satu Free Spell Tepat di Wizard Tower terakhir Cantik sekali Disitu Wizard Tower yang Sebagian bawah Sudah dihancurkan Dengan Baby Dragon Oleh karena itu Gue bisa sedikit nyantai Dan ya Disini 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 Oh Wah Itu bener-bener Telat sepersekian detik Disitu Bud Spell gue bakalan habis semua Sama dengan bagaimana Base ini bakalan habis semua Dilalap oleh Bud Spell Bud Spell cantik dan perkasa Dan tinggal bersih-bersih saja Indah banget Gue jadi pengen Gue jadi Greget lagi gitu Antara mau gak mau Cuman Kalau misalkan Troops ini ada gitu Jadi kegampangan Serba salah Jadi gak menantang juga gitu Nyerangnya Beneran Ini tuh Pakai Troops ginian Gampang banget Jadi kalian gak perlu Belajar cara Funneling lagi gitu Funneling dengan menggunakan Archer Queen Atau membersihkan Kiri dan kanan Dari Archer Queen Itu Memelukan teknik sendiri Skill sendiri Dengan adanya Royal Ghost ini Jadi gampang Archer Queen bisa ditaruh Ketengah Masuk ke pasukan utama Dan iya itu dia Serangan yang terakhir Dan iya itu dia Bagaimana kita mengenang Dan melihat Seramnya serangan Yang menggunakan Royal Ghost Untuk Troops baru yang Yeti ini Agak sedikit Masih belum Dimengerti mungkin ya Masih kita harus tahu Bagaimana cara mainnya Jangan sampai Troops baru Yang kayak Yeti ini Mirip sama Valkyrie Jadi gak laku Dan tersimpan Di pojok-pojok Base kita Dan iya Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Apakah ketika kalian Mendapatkan Troops baru Royal Ghost kalian suka Dan kalian pakai Tulis di dalam kolom komentar Terima kasih buat kalian Pemain Clash of Clans Yang sangat luar biasa Setia dan keren Abis Kita bakalan bertemu lagi Di Clash of Clans Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax